Sampai jumpa di video selanjutnya Dari pake helikopter mereka udah membeku Jadi ya untuk terbaik akhirnya gue gak pergi Perjalanan hari ini bakalan seru Karena kita akan pindah negara Dari Mesir ke Israel Gue baru nyalain kamera setelah kita di tengah perjalanan Karena tadi hektik dengan Pagi-pagi gue bangun tidur itu dingin Terus kita yang pada cepet-cepet Karena kalo ke Israel ini mesti rombongan Convoy gak bisa sendiri-sendiri Jadi bareng Sama turur-turur yang lain Jadi kita makan dulu makanan hari ini Korea Ada sukiyaki atau teriyaki Gue gak tau Pokoknya ini Korean food Jadi makanan kita ganti-ganti terus Kadang Korean, kadang Chinese, kadang Arabian Biar gak bosen Pinter tuh liatnya Gue suka hal ini Hari ini kita berpisah Sama temen baik gue Hari ini kita pisah sama Alfred Goodbye my friend Saya senang bertemu anda semuanya Dan saya menunggu anda lagi di Mesir Ikut pak Ku Ni Bye bye Thank you Alfred Bye Kalo orang Mesir Arabian ini Mereka tuh brotherhood banget Bener-bener brotherhoodnya kenceng banget Tapi gue suka banget sama Alfred Bye Alfred Gue bakal kangen banget sama orang Alfred Kumis Humble Smart Penuh senyum Happinessnya dibagiin ke orang-orang Gue cinta banget sama orang-orang kayak gitu Dan gue ngefans gue pengen jadi kayak gini Jadi sekarang kita mau ke Taba Yaitu perbatasan Mesir dan Israel Di sana bakalan ada imigrasi Dicek satu-satu Dan tentara Israel itu galak-galak Setiap kita lewat daerah perbatasan Itu gak boleh nyalain kamera Jadi saat gue lagi nge-videoin kayak gini Nge-videoin jalan tuh kadang-kadang Gue gak tau bahwa udah Mau masuk ke checkpoint Atau perbatasan Ada tower-tower Ada CCTV Kamera infrared Sampai kemarin sempet kita di-stopin Gara-gara Feli Naruh kamera di Kursi Dan jelilanya dibuka Jadi keliatan Dan itu sempet problem Untung ada pak polisi yang di belakang gue ini Gue gak boleh nge-videoin dia Pak polisinya tuh kayak udah kenal gitu sama orang-orang perbatasan Jadi kayak Hei Halo bro Saya Muhammad Ini Ini tour saya lah Gak apa-apa Oh pak Muhammad Ya silahkan Tuhan berbukti anda Terus tour guide gue Kayak so asik gitu kayak nanya Bapak mau cek aja Cek aja gak apa-apa Dicek aja dulu Terus Orang perbatasannya tuh yang kayak Oh gak usah ada pak Muhammad Wih gila Jadi sini bronya itu kental banget Gue salut gitu Gue ngeliatnya kayak Wih gila keren dia Hei Kita masih ada di Padanggurun Sebelah kiri ada bergunungan Sebelah kanan ada perkotaan yang gue gak tau apa Karena dari tadi gue tidur Jadi Sampai malem ke hotel Bangun jam 7 pagi udah harus berangkat lagi Begitulah perjalanan kita selama 11 hari di Mesir dan Israel Jadi kadang kalo ngevlog itu Seperti yang dibilang Casey Neistat Si vlogger Atau misalkan dalam hal ini gue Itu bertindak sebagai Pemeran utamanya Terus Direkturnya Dan kameramennya Dan juga kreatifnya Jadi semua pekerjaan dilakukan satu orang Plus gue mesti angkat-angkat barang Masuk-masuk imigrasi Makasih Terus habis itu naik turun gunung Naik turun bis Jadi gue mohon maaf kalo misalkan vlog gue ada yang kurang Ada bagian yang di skip Maklum lah ya Airnya bocor bos Gila Pembawa air Oh iya Disini itu Air minum aqua Itu lebih mahal daripada minyak Minyam Gue barusan Ngelempar kamera Tau gak kaget Karena di depan ada checkpoint Ternyata Coba bentar doang Ini Albert Albert tuh Temennya Alfred Dia juga my bro disini You my bro? My bro or not? My bro Sure 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 Bro Lihat di depan ada laut Wow Mazda Banyak sekali Mazda Semuanya Mazda Paprik Mazda Ya boleh foto-foto Sudah boleh foto Mazda dijemur Ya sekarang sudah masuk musim semi Wah Zara Ya kembang-kembang disini mulai tumbuh Gapai busa Gapai busa Cakep ya Wih cakep-cakep Cakep-cakep bangunannya Dan Ini teman baru gue Muhammad Wah Masih di padang pasir guys Tapi gue bisa bilang bahwa Kalau masuk Israel itu lebih adem Terus lebih banyak penghijauan ya Lihat Wuh Israel bagus Wuh Belo Belo ini Kayak di New York Jalanannya bagus Jalanannya bagus Kalau di Mesir jalanannya kayak Jalan Belom jadi Jadi Sebelum ini gue Ngabisin waktu sekitar 2 jam Untuk Ke imigrasi Masih sampai di Tapi intinya di imigrasi itu Perpindahan dari Mesir ke Israel Galak-galak banget orang Israelnya Tapi ada satu hal yang gue suka Mereka tuh ganteng Keren Tatoan gitu Tatoanya disini satu lengan Ada kayak kata-katanya gitu Mereka tentara Tapi pakai ini Pakai kaos polo shirt gitu Sama pakai celana biasa Selana jeans gitu Sama boots Dan itu terus pakai kacamata hitam Bawa Mesin gun Anjay Keren banget Tadi gue gak bisa nyalain kamera Kalau gue nyalain kamera Gue ditahan Udah pasti gak masuk Israel Jadi gue Alim-alim aja Tadi masukin kamera Diem-demain mulut Tuh Tiba-tiba udah Pandang pasir Tiba-tiba udah ada Ini sawah Itu sawah Walau rumah deh kayaknya Ya eh Akhirnya 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 Ini aku tunggu-tunggu Teman-teman Ini rumahku Aku mau nginep disini Ini tempatku Kita lagi di Perberhentian untuk toilet Lalu gue bertemu Tempat Yang sangat agung Magdi Ih burungnya makan kentang Lihat burung Burungnya bawa kentang Lihat 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 Burungnya makan kentang Lihat Tuh Di bawah Orang disini Cakep-cakep dan ganteng-ganteng banget Cantik-cantik Kayak Bule-bule Gimana gitu Bule-bule Manjung Arab Gimana gitu Tuh lihat Pemandangannya Wih ada bulldog Tuh lihat Tempat Tuh lihat Tuh lihat Tuh lihat Udah beda nih sekarang Hurufnya juga beda nih Huruf Hebrew namanya Hebrew Tuh liat, itu ada menu Big America Tuh menu-menunya Asalnya Tidak dapat dikenal Nih, bahasa-bahasa kayak gini Aku udah beli snack ya Snack Israeli Kita udah sampe di kota Bethlehem Ini pemandangannya Kota tempat kelahiran Isa Gak masalah sama aja Jangan baper Ini adalah merek mobil yang sangat terkenal Disini, semua orang pake ini Gue gatau apa, Renault Gatau gue namanya Ada orang lagi cukur rambut Yang itu ngapain Gue gatau Bro, lo ngapain bro Review bis gue Ya Tuh, bisnya bagus Keren ya, bisnya ya Tuh, supir Temen gue ini Muhammad namanya Ini supir Tunggu kameranya Oke Gue tadi gak sempet Neshooting ini Dah, yuk turun yuk Bulannya full Buka, full moon Ini hotel kita Yang bernama Mangerswear Hotel Bethlehem Jadi gue selalu berusaha untuk Nempelin si tour guide Biar kalian tuh Dapat informasi dari si tour guide Si local guide orang yang asli sini Yang menjelaskan tentang tempat-tempat Yang kita datengin Jadi kalian boleh dengerin Itu informasi buat kalian Pengetahuan itu Tidak ada salahnya Semua pengetahuan itu Baik untuk kalian tahu Gitu, dan informasi ini Langsung dari sumber asli Lokal Oke? Besok kita Bakalan jalan-jalan ke tempat Jadi kalian pastikan Kalian nonton video gue Di like, comment, subscribe Oke? Kita ambil makanannya Kita lihat makanannya apa hari ini Malam ini Apaan nih? Lapneh With mint Spaghetti Uh Uh Eh, ini yang aku bilang Pemanas piring Oh, terbuat dari pear Ada springnya loh Lucu juga Arabic rice Uh Interesting Wow Ada French rice Ini Dalamnya ada nasinya Itu gue bisa bilang itu bahasa Rusia Ini makanan gue Makanan gue banyak Kenapa? Karena malam ini akan menjadi malam yang panjang Karena gue akan edit Karena gue makanan edit banyak video Oke? Jadi kita makan dulu Dalamnya ada isinya nasi Masih Usah Usah Kita cobain beefnya Oh Nice Ini domba Oh domba tuh Hmm Hmm Jadi ayam yang dalamnya ada nasi ini Ini enak banget Nasinya itu Rasanya kaldu ayam Ada lemak-lemaknya dikit Terus empuknya Luar biasa Ya lihat Ya lihat Dalamnya ada nasinya Ayamnya Lezat Wah Enak Kayak ada taman di depan kamarnya Padahal ini indoor Guys Ini adalah pemandangan dari kamarku Gila ini kota Bethlehem Yang disana Yerusalem Keren Keren gak guys? Keren gak? Ada KFC guys? What? Itu? KFC Oke guys Thank you guys for watching Gue mau istirahat dulu Kita akan ketemu lagi besok Jangan lupa di like, comment, and subscribe Nonton video gue yang ada di layar kalian ini Besok bakal lebih seru lagi So Keep small on your face And I will see you guys on the next video Cheers